Bismillahirrahmanirrahim Kelas 10 Pertemuan 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memulai pelajaran kita Mari terlebih dahulu kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal muslim Wa ala alihi wassalamu ala islam Ya Allah, Ya Tuhan kami Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan kepahaman yang benar Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak bapak Sudah hadir kalian semuanya Bagaimana keadaan kalian Ya mudah-mudahan sehat Sudah siap untuk belajar? Kalau memang sudah siap Coba dibuka buku-bukunya Atau keperluan untuk belajar Semangat terus ya Demi cita-citamu Bersungguh-sungguh Pasti Mendapat Materi yang lalu Menghindari sifat takabur dan hasad Anak-anak bapak Kita sudah bahas Tentang sifat takabur Apa itu takabur? Dan apa saja dampak negatif dari takabur? Bagaimana pula cara menghindari sifat takabur? Kita juga sudah bahas Apa itu hasad? Dampak negatif dari sifat hasad? Dan bagaimana cara menghindari sifat hasad? Materi hari ini Asuransi syariah Tujuan pembelajaran Peserta didik dapat memahami Dan menganalisis sistem asuransi syariah Baca halaman 91 Video-nya dihentikan sejenak Kerjakan prites yang ada di bawah ini Asuransi syariah Disebut juga dengan asuransi takaful Yang artinya saling menanggung Atau menanggung bersama Asuransi syariah menurut istilah adalah Pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah Yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola Serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Unsur-unsur dalam asuransi Satu, pihak tertanggung Dua, pihak penanggung Tiga, akad atau perjanjian Empat, pembayaran iuran atau premi Lima, kerugian, kerusakan atau kehilangan Yang diderita tertanggung Enam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi Dasar hukum asuransi syariah Di antaranya Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ismi wal udhwan Artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Hukum asuransi syariah di Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Garis miring DSN Garis MUI Garis miring 10 Rumawi Garis miring 2001 Mempertegas kehalalan asuransi syariah Yang diantaranya Mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah Rukun asuransi menurut ulama fiqih Satu Kafil Yaitu orang yang menjamin Dua Makfullah Yaitu Orang yang berpiutang Tiga Makful anpu Yaitu Orang yang berhutang Empat Makful bi Yaitu Utang Baik barang maupun uang Disyaratkan Diketahui Dan jumlahnya tetap Syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan Asuransi syariah Satu Balik dan berakal Dua Bebas berkehendak Tiga Transaksi Atas sesuatu Yang diketahui Empat Transaksi Tidak mengandung Unsur Reba Lima Transaksi Tidak mengandung Unsur Perjudian Tujuan Asuransi syariah Adalah Untuk melindungi Peserta Asuransi Dari Kemungkinan Terjadi Resiko Yang Tidak Bisa Diprediksi Prediksi Untuk mencapai tujuan tersebut Asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya Ada pun prinsip dasar asuransi syariah Satu Tauhid Yaitu Asuransi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan Dua Keadilan Yaitu Menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah Sesuai dengan proporsinya Tiga Ta'awun Yaitu Saling tolong-menolong Atau Bantu-membantu Karena hal itu Merupakan prinsip dasar Dari asuransi syariah Empat Kerjasama Yaitu Peserta asuransi Dan pengelola asuransi Bekerjasama Untuk menghindari Resiko Yang tidak terduga Atau Tidak bisa diprediksi Wujud kerjasama itu Adalah Akat Atau Kesepakatan Kerjasama Dengan prinsip Bagi hasil Lima Amanah 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 ini harus tercermin Dalam keterbukaan informasi Enam Kerelaan Yaitu Dengan merelakan Sejumlah dana Dalam bentuk Premi asuransi Yang dibayarkan Secara rutin Kepada perusahaan Asuransi Untuk Dana Sosial Tujuh Larangan Praktek Ribah Judi Dan Warar 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 Adalah Transaksi Atas Sesuatu Yang tidak Diketahui Atau Tidak Jelas Kesimpulan Satu Asuransi Syariah Adalah Asuransi Yang memenuhi Ketentuan Syariah Dua Kehalalan Asuransi Syariah Dipertegas Dalam Fatwa Mui Nomor 21 Garing DSN Garis Mui Garing 10 Rumawi Garing 2001 Kerjakan Tugas Dibawah Ini Jika Telah Selesai Yang PJJ Kirimkan Melalui Discord Yang Konsultasi Kumpulkan Ke Depan Materi Yang Akan Datang Perbankan Syariah Dan Kooperasi Syariah Lihat Dan Baca Alaman 99 Sampai 109 Untuk Mendapatkan Bertang Allah Subhani Wata Mari Pertemuan Pertahari Ini Kita tutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Baya Tidak Pertemuan Terima kasih telah menonton!